Apa sih? Istriku, aku udah hitung. Hari ini tuh masa ovulasimu. Ah, udahlah. Aku gak mau tinggalkan kedua. Hari itu, aku menemani teman yang bercerai untuk ambil barang-barangnya di rumah mantan suaminya. Eh, berani-beraninya setelah kabur dari rumah. Masih punya muka untuk kembali. Sekarang tau, Kak. Kamu gak akan bisa hidup tanpa aku. Menurutku, kita berpisah karena... Aku gak butuh pendapatmu. Yang penting itu pendapatku. Dengerin aku. Kita gak boleh cerai. Lalu kamu tinggal saja di rumah. Dan nikmati saja hidupmu. Bersihkan rumah ini dengan benar. Lihatlah, betapa berantakannya rumah ini. Emangnya kamu cuma punya mulut aja? Kamu benar-benar nganggap dirimu ini raja ya? Aura, kenapa kamu gak pernah pakai baju seperti ini lagi? Pakai dress gak praktis kan? Lebih baik ganti celana aja. Untuk menghadiri acara peningkahan kan lebih baik perpakaian formal. Hayuk cepet pergi sebelum terlambat. Dengerin aku. Ganti celana aja. Itu gak bakalan lama. Aku rasa sekarang udah terlambat pakai itu lagi. Umurmu itu baru 30 tahun. Ini baru aja dimulai loh. Dulu waktu aku pakai skin anniversary, waktu itu halus dan lembut. Tapi dia gak suka aku berdanan cantik. Jadi aku gak berani pakai lagi. Untuk apa peduli kalau dia suka atau enggak. Kamu dandanan merawat diri. Itu untuk dirimu sendiri. Kulitmu udah gak kering lagi. Dan kondisinya juga udah makin membaik. Body lesion ini mengandungi yacinamide dan alfa arbutin untuk mencerahkan. Dan juga adanya UV filter sehingga melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kulit kalian jadi tampak cerah dan halus deh. Harumnya juga enak banget. Sebenarnya seperti kita para wanita, kepercayaan diri adalah sumber energi bagi kita. Terutama saat pergantian musim panas ke musim dingin, kulitku jadi gampang kusam dan kering. Tapi kalau ada body lesion ini, aku gak usah takut lagi deh kulitku kasar dan kusam. Seisi dunia, boleh nyerah sama kamu. Tapi, kamu harus menemukan titik cerahmu sendiri. Ini adalah kekuatan bagi kita sebagai wanita. Udah kamu udah lulusan ah? Terus? Kita akan memakai baju yang cantik dan menyambut hari baru dengan cantik. Gimana? Bagus gak? Lihatlah, setelah pakai skin anniversary, kulitmu jadi lebih cerah. Hebat banget ya, pantas aja jadi brand lokal yang terbaik. Sama seperti teman perceraian ku yang bisa diandalkan. Terima kasih ya, Feli. Kenapa belum masak? Aku akhir-akhir ini terlalu banyak beli makanan di luar yang terlalu berminyak. Masakin aku masakan yang sehat. Kenapa orang harus masak buat kamu? Emangnya kamu gak bisa masak sendiri? Laki-laki kerja di luar, perempuan lurus di rumah. Kan udah seharusnya. Aku biayai dia dan anak. Kapan aku pernah mengeluh? Aku cuma minta dia masak. Emangnya kenapa? Aku juga punya karir yang ingin ku kejar. Kamu gak bisa menggunakan alasan kamu, laki-laki di luar, perempuan di rumah, untuk menjadikanku pembantu gratismu. Halo? Halo? Kan aku minta kamu ajukan cuti selama sebulan untuk aku. Kenapa malah kamu buat aku mengurutkan diri dari pekerjaanku? Aku lagi kerja. Kita bahas nanti setelah aku pulang kerja aja ya. Pekerjaanmu penting. Terus, emang pekerjaanku gak penting gitu? Aku yang membiayai hidupmu. Jadi apa yang kamu khawatirkan? Jadilah anak baik ya. Udahlah, kamu istirahat aja. Jangan sampai mempengaruhi kandunganmu. Aku... Aku udah berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu dan anak kita. Kenapa kamu masih ngotong mau kerja yang gak ada masa depannya? Aura, kamu bahkan belum memberikan satu anak lagi buat keluarga aku. Siapa yang memeluarisi harta keluarga kami, ha? Kamu mau mempertanggungjawabkan semua ini? Kenapa sih? Istriku, aku udah hitung. Hari ini tuh masa ovulasimu. Ah, udahlah. Aku gak mau punya anak kedua. Kamu udah pulih selama satu setengah tahun. Jadi kita harus cepat punya anak lagi. Kalau enggak, gimana aku harus jelasin ke orangtuaku? Udahlah. Selain mamaku, aku gak pernah sebaik ini pada wanita manapun. Kamu masih mau apa lagi dariku? Kebaikanmu yang penuh sifat toksik ini, aku udah gak sanggup terima lagi. Aku gak mau terkurung seumur hidup lagi di rumah ini. Laki-laki sejati emang harus kayak gini. Laki-laki yang sebenarnya adalah, laki-laki yang cari uang sendiri. Laki-laki yang ngurus masalahnya sendiri. Selesaikan masalahnya sendiri. Urus rumah sendiri. Bertanggungjawab sama keluarganya. Bukan seperti ini. Uang udah dicari bersama, ngurus rumah udah bersama. Tapi, permasalahannya yang gak kelak-kelak. Kamu masih aja, menuntut istrimu untuk mengikuti semua kemauanmu. Wira, menurut hukum, setengah dari rumah ini adalah milikku. Dan ini adalah harta bersama setelah menikah. Kalau kamu gak mau pindah, kamu transfer aja setengah harga dari rumah ini ke rekeningku. Jangan atur-atur aku lagi. Aku gak akan dengan kamu lagi. Sub indo by broth3rmax